Pemuda Israel menolak perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melaksanakan wajib militer. Mereka bahkan rela di penjara ketimbang bergabung dengan pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza. Penolakan ini sebagian besar dilakukan oleh anggota grup Yes Giful. Langkah ini sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah terhadap warga Palestina. Di lapar media sosial X, mereka berbondok-bondok menolak perintah wajib militer di tengah kondisi perusahaan Israel-Palestina yang semakin memanas. Salah satu penolakan disampaikan Sofia Or yang pernah dipenjara karena menolak wamil. Diketahui sejak konflik dengan Hamas berkecambung, pemerintah Israel mewajibkan remaja di Israel ikut wamil. Bagi laki-laki, wamil berlangsung selama 32 bulan. Sementara bagi perempuan, wamil berjalan selama 24 bulan. Wajib militer ini digelar untuk memperkuat benteng pertahanan pasukan tempur sebelum nantinya dikirim ke medan perang Gaza. Diharapkan tindakan ini dapat mengantisipasi adanya ancaman krisis pasukan akibat perang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!